. Menikah dengan Tiko Arya Wardana, BCL, dia mengembalikan senyum saya. Pada hari pernikahannya dengan seorang laki-laki bernama Tiko Pradipta Arya Wardana, Sabtu, 2 per 12 penyanyi sekaligus aktris Bunga Citra Lestari alias BCL menuangkan isi hatinya lewat sebuah video yang ia unggah di akun Instagram. Pada video berdurasi sekitar 2 menit itu, terlihat BCL mengenakan gaun panjang tengah berjalan di tepi pantai, dengan latar hitam putih yang diiringi rekaman suara dirinya. Melihat ke belakang, merasakannya kembali. Saat aku bertanya, apakah bahagia itu akan ada lagi? Ya, hari demi hari berlalu, sedikit demi sedikit aku beradaptasi dengan sakit. Menjalani hidup dengan kesadaran kalau sakit ini tidak akan pergi, akan tetap ada di situ, dan terus di situ, tapi aku bisa menjalaninya, kata BCL. Pada unggahan tersebut, wanita yang akrab di sapa unge itu pun kemudian menggandeng putra semata wayangnya Noah Aidan Sinclair, hasil pernikahannya dengan mendiang Ashraf Sinclair. Keduanya berjalan di tepi pantai serasi mengenakan pakaian berwarna putih, memandang ke arah lautan luas. Tak lama setelahnya, sosok Tiko yang juga mengenakan pakaian serba putih muncul, merangkul Noah dan unge. Dan pada sebuah waktu, hadir seorang pria. Pria ini, yang juga membawa rasa sakitnya sendiri dalam perjalanannya. Waktu demi waktu dilalui, sakit mulai dibagi, dan aku tak merasa sendiri lagi, ujar unge. Canda tawa kembali hadir, memulai bisa merasa, bahwa saya layak mendapatkan cinta dan kebahagiaan, lanjut unge. Tak lagi hitam putih, video itu pun seketika berubah menjadi berwarna, ketika Tiko dengan lantang mengucap ijab kabul menikahi wanita keturunan Minang itu di sebuah resor mewah di Kabupaten Karangasem, Bali. Bumah pun terlihat menitikkan air matanya ketika adat, sungkem, dengan kedua mantan mertuanya, Muhammad Anthony Sinclair dan Khadijah Abdul Rahman, yang turut hadir pada upacara pernikahan tertutup tersebut. Di akhir video, Bumah pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Tiko yang telah mencintai apa adanya. Rasa sakit itu akan selamanya ada, tapi pria ini, dia mengembalikan senyum saya, dia membawa saya ke tempat yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, ke tempat yang disebut rumah, Imbu Bumah. Kamu adalah teman baik saya, cahaya saya dalam kegelapan, pasangan saya, cinta saya, terima kasih telah membiarkan saya menjadi diri saya sendiri, terima kasih telah mencintai rasa sakit saya, terima kasih telah mencintai saya apa adanya, Bumah menambahkan. Diketahui, satu hari sebelum pernikahan tersebut, Bumah pun mengubah nama username akun Instagramnya, dari yang sebelumnya masih menggunakan nama belakang Ashraf Ed Bechel Sinclair menjadi Ed Ismetkel, dasah menjadi istri dari Tiko Arya Wardana. Penyanyi yang akrab di Sapa BCL ini dipersunting pria berkepala plontos yang tidak lain merupakan kawan semasa kuliahnya pada Sabtu, tanggal 2 Desember tahun 2023. BCL dan Tiko Arya Wardana memilih Pulau Dewata sebagai saksi visu pernikahan mereka. Bertempat di Amankila, sebuah hotel dan resor mewah yang terletak di kawasan Karangasem, Bali, Tiko Arya Wardana mengucapkan hijab kabul disaksikan orang tua BCL. Tidak lama setelah menyandang gelar, nyonya Arya Wardana, BCL pun mengunggah sebuah video di akun Instagram pribadinya, Ed Ismetkel. Video itu merekam detik-detik Tiko Arya Wardana mengucapkan hijab kabul dengan satu tarikan nafas. Saya terima nikahnya bunga citra lestari binti mudis rusli dengan emas kawin seperangkat alat sholat dan logam mulia sebesar 212 gram dibayar tunai, kata Tiko sambil menjabat tangan ayah BCL. Setelah itu, kamera menyorot para tetamu yang menghadiri pernikahan BCL dan Tiko. Ada aktor serbabisa, Reza Rahadian yang didapuk sebagai among tamu, hingga sahabat sesama Aries yang dijuluki Duta Persahabatan Indonesia, Fidi Aldiano. Selain mereka, hadir juga keluarga inti dari Mendiang Ashraf Sinclair. Mulai dari ayah, ibu, hingga sang adik, Aisyah Sinclair. Aisyah bahkan turun tangan menata wedding veil berupa kain panjang dari kebaya putih yang dikenakan bunga citra lestari. Tidak hanya itu, momen harutat kalat Tiko Arya Wardana memohon restu dan bersalaman dengan kedua orang tua Ashraf Sinclair berhasil diabadikan. Penyanyi bunga citra lestari alias BCL resmi menikah lagi pada Sabtu, tanggal 2 Desember tahun 2023. Usai mengucap ijab kabul, BCL pun sah menjadi istri Tiko Arya Wardana. Dari video yang dibagikan akun Instagram at BCL Tiko pada Sabtu siang, pernikahan BCL dan Tiko Arya Wardana berlangsung di Aman Kila. Sebuah hotel dan resor mewah yang berlokasi di kawasan Karangasem, Bali. Masih dari akun yang merupakan fan base BCL dan Tiko, tampak sejumlah selebritis menghadiri pernikahan BCL yang mengusung adat Jawa. Sebut saja Maya Estianti dan suami, Irwan Demusri, serta presenter cantik yang merupakan sahabat karib bunga citra lestari.